Ini kita mau menulis apa sih hubungannya mata kuliah EIC Writing, kok miss nunjukinnya film gitu. Because we would like to do a film review, bagaimana cara menulis review sebuah film but in English. But before that let's go to the vocabulary, kita coba explore vocabulary-nya dulu. So, there are three kinds of vocabulary here. Ada tiga jenis vocabulary di sini. Ada types of film, jenis-jenis film, people in film, and then words to describe film. Nah, kira-kira box yang di atas ini belongs to what? Masuk ke dalam yang mana? I give you the example for terrible. What is the meaning of terrible? Ada yang tahu apa arti terrible? Mengerikan. Oke, mengerikan. Nah, so... Oke, wait a minute. Nah, so terrible is belongs to what? Terrible ini masuk ke dalam yang mana? Coba. Words to describe. What does it mean? Oke, saya agak tutup dulu ya supaya bisa kita kerjakan di sini. Oke, so we have terrible. Terrible belongs to words to describe the film. Oke, now, how about good? People of film. Good? People in film. Oh? People in film. Orangnya? People in film. Good, good, good. Words to describe. Ah, words to describe film. Jadi, bagaimana mendeskripskan sebuah film. Oke, how about actress? People in film. Okay, film. People in film. Director? People in film. Oke, people in film. Drama? Types of film. Oke, types of film. Science fiction? Types of film. Oke, types of film. Actor? People in film. Oke, people on film. Comedy? Types of film. Types of film. Producer? People in film. People in film. Adventure? Adventure? Okey, types of film. Fantastic? Words to describe. Words to describe film. Words to describe film. Documentary? Types of film. Oke, types of film. Nerve-wracking. what is nerve-wracking what is the meaning of nerve-wracking nerve-wracking itu iya buat deg-degan jadi buat deg-degan buat takut gitu nah itu types of film people in film or words to describe film okay so we already know some of the word vocabulary jadi ada types of film ada drama science fiction comedy adventure documentary how about sifa sifa what do you like drama science fiction comedy or adventure or documentary comedy oh comedy okay why do you like comedy just happy to watch it okay you are happy to watch it yeah okay how about um artika artika which kind of film that do you like drama drama why do you like drama because in drama movie there are a lot of stories combined so i enjoy it okay so you like a lot of the story and yeah you can you can enjoy the story okay very good now let's see i give you one text that actually the example for uh film review so and anyone want to help me to read can you raise your hand for the first paragraph okay uh trisno the first one to raise hand boleh the first paragraph okay uh united united states of america is new country called phantom in the future every year the capital of phantom chooses chooses to go on a tv so-called the hunger games in this tv show the teenager have have to fight until there is only one person left kenny's goes to the show and she has to run fast and fight fight to save her life okay very good thank you trisno and then sifa second paragraph sifa i love the i love the i love the actors in this film in this film jennifer leverage leah liam ham 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 sword and just heart person are fantastic as katniss gal and beta my favorite characters in katniss because she is very good at running and fighting also i think that the film is good because it is actually the same as the book okay the book okay thank you sifa how about ayu are you the third paragraph i give the hunger games five stars everyone should go and watch it if it cannot be found in cinema people can watch it on netflix okay very good now everyone so let we translate together coba kita coba translate kan dulu si film review ini and then we can see the text organization after we see the translation okay united states of america artinya apa united states of america america serikat okay america serikat is a new country adalah kota baru kota baru yang disebut yang disebut penem penem ini di masa yang akan datang oke di masa yang akan datang and then katanya every year setiap tahun setiap tahun si capital capital to power is the meaning of capital ibu kota oke ibu kota ya ibu kota nyapanem cuzi's 12 boys memilih 12 anak laki-laki dan 12 anak perempuan to go on a tv show untuk pergi ke untuk ikut ke iya untuk ke pertunjukan tv iya untuk ke pertunjukan tv called the hunger games yang disebut yang disebut dengan hunger games iya yang disebut dengan hunger games ya terus katanya nah in this tv show ini tv show oke di tv show ini teenagers tenaga teenagers what is teenagers remaja 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 ini have to fight bertarung iya harus bertarung berjuang nah until there is only one person left sampai hanya hanya satu orang yang tersisa iya hanya satu orang yang tersisa nah ceritanya si cat miss pergi ke show iya iya pergi ke show nya dan dia harus lari 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 sangat cepat dan sangat cepat dan berjuang bersih hidupnya iya berjuang menyelamatkan hidupnya hidupnya oke oke so the first paragraph kita lihat dari paragraf yang pertama barusan kita translate tadi gitu ya nah sekarang lihat yang teks warna hijau dulu the hunger games kira-kira what is hunger games semuanya lapar what is iya betul games untuk menahan lapar lapar gitu ya nah ini strukture nya ini sebagai apa teks organization nya yang hijau ini apa dulu nih artinya yang ditulis title iya title title yeah title of the film how about this one science fiction adventure 2003 yeah the first one start with the film title oke terus ini suara siapa ya yang ngaji oke oke so the second one nah oke agak tenang ya second one yang warna merah ini adalah science fiction adventure ini adalah genre 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 the genre or types of the film oke the types of film nah first paragraph yang baru saja kita translate kan ini maknanya apa what kinds of text organization for this first paragraph the film introduction the film oke the introduction tapi what is the description oke bedul description of the movie oke the description of the movie movie story nya oke betul ya jadi kita lagi ngomongin film nya isi film nya now let's see second paragraph coba kita lihat second paragraph ada yang berani gak nih jawab satu sendirian translate anyone want to help oke anyone ayo berani gak nanti bantu who i miss oke who who asrini ya oke asrini oke second paragraph can you try to translate saya insya Allah miss ya the second paragraph is i love the actor in this film saya menyukai pemain di film ini oke jennifer lawrence liam hamstern dan john hudson are fantastic are catnest mereka adalah jadi si jennifer ya dari ini tadi jennifer liam hamstwood dan john hudson adalah maksudnya luar biasa gitu ya jadi mereka ini luar biasa bukan sebagai nah kalau S nya lebih sebagai iya catnest gail dan kita oke lanjut karakter karakter favorit saya adalah catnest karena dia sangat baik running dalam berlari 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 dan bertarung oke juga dan saya juga berfikir film itu sangat sangat baik karena ini karena exactly apa yuk exactly itu sama persis tepat iya tepat sama persis dengan sama persis dengan buku oke nah berarti so this purple second paragraph yang warna ungu ini kira-kira teks organisasi nya apa yang ini tadi pemikiran orang oke opinion it's about the ok ok opinion of the actor ok talking about the actor boleh apalagi ini kira-kira jadi bisa dibilang yang keempat adalah your opinion makanya tadi ya what the watcher orang yang menonton itu pendapatnya tentang film itu seperti apa jadi yang pertama tadi menjelaskan tentang yang pertama tadi menjelaskan tentang filmnya di paragraf kedua silahkan menyampaikan pendapat tentang film tersebut jadi paragraf tadi cerita tentang si Hunger Games yang kedua itu menyatakan pendapat dari si penulis bagaimana tentang film ini ya jadi jangan langsung ketika menulis review itu langsung menulis menurut saya film ini sangat bagus tidak yang baik adalah pertama kalian harus jelaskan dulu sedikit banyak tentang si film ini nah yang kedua jelaskan tentang pendapat kalian lalu yang ketiga katanya i give the hunger game 5 stars apa artinya yuk bareng-bareng saya memberikan 5 bintang saya kasih 5 bintang untuk si film Hunger Games ini nah katanya setiap orang harus pergi dan nonton segera jika jika tidak bisa ditonton lagi ditemukan di sinema ya kalian bisa menontonnya di Netflix iya betul kalian bisa nontonnya di Netflix nah berarti yang terakhir ini apa ngomongin apa walita 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 ok advice ya advice apakah people ini go and watch the film or not ya jadi saran kalian lebih baik film ini ditonton atau tidak gitu ya jadi film review it's a very short one yang paling sederhananya ya itu dengan tiga ini saja jangan lupa tulis filmnya jangan lupa tulis ok jangan lupa tulis filmnya jangan lupa tulis apa opinionnya lalu yang terakhir your suggestion ok so that's the organization for film review nah but before that be careful with nah biasanya ini kesalahan yang sering kita lakukan pada saat menulis actually this is grammar but actually it will be related to writing karena pasti kalau belajar nulis mau gak mau harus belajar grammar sedikit banyak yang paling sering itu kesalahan adalah personal pronoun coba lihat jadi di personal pronoun ada I me mine my myself udah belajar semua ya di mata kuliah structure gitu ya atau when you were in senior high school pasti udah pernah belajar ada we us ours our you you yours he yours she her hers it 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 ya or it it is the name of the people they them theirs now here coba kalau yang tadi nih can you find the personal pronoun personal pronoun apa saja nih yang ada di sini i ok ada kata i i and then she ok ada kata she ok ada apa lagi my my terus ada it ya ok jadi ada she ada I ada my ada it gitu ya ok so and then the other things that we need to remember is be careful with to be nah hati-hati satu lagi itu dengan to be ya kenapa harus hati-hati dengan to be karena kadang-kadang kita lupa menuliskan to be pada kalimat yang tidak mempunyai verb coba lihat nih ya contoh di dalam teks ini nih katanya ada kalau subjeknya I am udah tau semua kan you are we are they are kalau pluralnya cuma satu pakai are she is he is it is singularnya pakai is kalau negatifnya hanya ditambahkan not di belakang to be nya kalau mau bertanya pindahkan to be nya di depan for example we have the first the first sentence tadi sudah ada ya United States of America is nah disini ditambahkan to be is kenapa karena United States of America itu termasuk yang singular ya yang hanya satu maka ketika dia hanya satu to be yang dipakai adalah is and remember kenapa kita pakai to be karena we use to be in a sentence when there is no verb available after the subject karena setelah subjek United States of America ini ya tidak ada verbnya ya tidak ada kata kerja coba lihat artinya jadi katanya Amerika adalah negara yang disebut dengan panem pada saat di masa depan nah ini kan tidak ada apa yang verbnya tidak ada kata kerjanya nah makanya ketika subjek tidak mempunyai verb itu wajib diletakkan to be ini contoh yang pertama ada lagi yang pakai to be can you find another to be here R R R nya yang dimana nih Jennifer Jessica ah Jennifer Lorenz Liam Hemsworth and Joe Sassett R fantastic yes Katniss ya oke so sebentar let me talk first oke supaya agak tenang dikit oke jadi ada ini ya nah yang ini kok pakai R mis gitu kenapa karena kita bisa lihat ada Jennifer Lorenz satu Liam Hemsworth dua Josh Hutcherson tiga ada tiga orang di sana nah ketika ada tiga orang di sana maka dia masuk di sini nih plural or more than one lebih dari satu makanya to be nya itu menggunakan to be yang R gitu ya makanya di sini Jennifer Lorenz Liam Hemsworth and Josh Hutcherson are fantastic as Katniss karena di sini juga tidak memiliki verb oke terus lain itu masih adakah to be di dalam contohnya ini tadi ada lagi ya nih the film is good iya the film is good filmnya bagus ada nggak verb di situ tidak ada dia tidak punya verb nah ketika dia tidak punya verb maka harus pakai to be maka filmnya ini subjeknya cuma satu maka menggunakan to be is gitu ya oke now that's the second things that you have to write jadi jangan salah personal pronoun lalu jangan salah juga to be nya oke nah satu lagi catatannya adalah be careful with present tense kenapa saya bilang be careful with present tense karena pada saat kalian melakukan review film yang harus kalian gunakan tensisnya adalah tensis berbentuk present karena ini adalah kalimat biasa and remember for present tense dia menggunakan to be subjek sorry menggunakan subjek lalu verbnya itu ada penambahan s atau is khusus yang singular ya kan oke lalu ketika dia negatif dia menggunakan do atau das tapi verbnya balik lagi verb one kalau mau bertanya do atau das nya dipindahin ke depan coba kita lihat contoh review yang tadi nih ya katanya the capital of panem chooses lihat kan dia menggunakan s or is kenapa dia menggunakan s disini karena subjeknya cuma satu capital of panem itu hanya satu kan singular nah ketika subjeknya ini singular maka harus ditambahkan s contoh lainnya catniss goes on the show kok bukan go tapi goes karena catnissnya hanya satu saat catnissnya ini hanya satu singular maka verbnya itu harus ditambahkan s contoh lain lagi ada kata she she has nah ini memang menjadi has bukan have karena subjeknya she itu adalah singular tapi berbeda dengan kejadian yang ini i love the actors love nya tidak ditambahkan s karena subjeknya adalah i ya dia termasuk terhitung yang di bagian plural jadi kalau yang subjeknya i you we they sama plural lebih dari satu tidak perlu pakai s i lagi juga nih i think maka tidak pakai s i give maka tidak pakai s yang pakai s hanya untuk yang she he it atau hanya yang singular ya hanya satu oke nanti ini akan lebih dipelajari di mata kuliah structure ya mata kuliah grammar tapi ketika nulis tolong perhatikan ini jangan sampai kelupaan nulis s jangan sampai kelebihan malah nulis s untuk subjek yang tidak perlu s oke so far any question sampai sini ada pertanyaan no i'm teacher i'm okay who who are you oh about wait 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 who are you oh hasrini oke hasrini gimana yes no you said at the last s yang terakhirnya grup s nih apakah bisa dipakai untuk plural miss apakah bisa dipakai untuk plural oke so i show you book oh oke i show you this one jadi begini pasti sering kebingungan antara present tense sekarang bisa lihat gambar di layar saya ya saya tulis di whiteboard ya bedakan untuk tenses present tense ya dengan plural dengan singular noun nah yang present tense ini kita bahas adalah verbnya kata kerjanya sedangkan kalau noun benda kalau misalnya satu nih ya satu buku kalian akan bilang one one book iya kalau bukunya dua kalian akan bilang two books maka booksnya dipakaiin s ini tentang noun tapi yang kita bahas sekarang itu tentang present tense yang rumusnya adalah subject ditambahkan verb s or i s ya lalu pakai object nah yang ditambahin s or i s ini untuk siapa saja hanya untuk yang she hanya untuk yang he dan hanya untuk yang it atau hanya ada satu orang saja gitu nah contoh kalimatnya dia perempuan membaca buku jadi she reads book nah readsnya kita gunakan s kenapa kita pakai s karena subjectnya adalah she nah bukunya ini kalau buku yang dia baca cuma satu ya books kalau buku yang dia baca lebih dari satu maka books jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda kalau yang ini ngomongin jumlah bendanya kalau yang ini rumusnya sudah dari sana gitu oke miss oke thank you asuni for the question oke if you don't have any other question now i want you to answer a quiz ya you can go to quizzes everyone can you i have prepared a quizzes for you oke wait a minute oke oke bisa dilihat ini ya sudah hampir selesai tapi masih ada juga sepertinya yang menjawab ya kita tunggu artika sudah selesai Trisutrisno nomor 2 Salsabila nomor 3 oke yang lainnya sebenarnya masih ada yang mengerjakan oke ini sampai ke bawah di nomor 1 ada Artika di nomor 2 ada Trisutrisno nomor 3 ada Salsabila 4 ada Sinar bulan nomor 5 ada Wulan Sriayu oke ini sudah selesai semua ya kalau sudah saya coba akhiri oke bisa dilihat pemenangnya yang ketiga diraih oleh Salsabila yang kedua ada Trisutrisno dan yang pertama ada Artika ya oke oke now what I want you to do oke ya kita tadi sudah sampai ke quiznya now I want you to make your own film review ya jadi saya mau kalian membuat film review kalian sendiri but based on your group so I will divide you into group yang nanti akan saya pecah ke dalam breakout rooms ya silahkan nanti di dalam breakout rooms nya diskusi sendiri what you have to do ya first you will be divided into some breakout rooms choose the leader and secretary of the group kalau bisa secretary nya yang lagi zoom menggunakan laptop ya supaya bisa langsung bisa ngetik review nya pendek saja review nya ya seperti yang tadi saya contohkan and then the third one ya choose one film that your group want to review and then write the review and show it to the whole class nanti akan saya panggil satu persatu dari setiap group nya untuk menampilkan review dari film nya I will give you around only 10 minutes cukup 10 menit saja untuk berdiskusi dengan teman-temannya in your breakout rooms jangan lupa tadi text organization nya start with the film's title ya judul film nya type of the film jenis film nya and when it was made kapan keluar si film nya ini explain the film story but don't explain the ending ya ceritakan tentang film nya kalau bisa akhirnya tidak perlu gitu ya your opinion of the film ya menurut pendapat kalian tentang film itu dan terakhir whether you recommend the film or not ok so now let me share you into breakout rooms ok so you can I just randomly sign you into some groups ya silahkan berdiskusi dengan teman-temannya di group nya masing-masing ok ok semuanya sudah di room nya masing-masing one one silahkan ya group one silahkan berdiskusi with your friends ini sudah ada empat selfie trisno siva sama ranti silahkan pilih siapa nanti ketua nya yang akan menyampaikan tentang film review nya boleh sekretaris nya boleh diketik gitu ya kalau misalnya gak bisa buka laptop nya gak apa-apa kalau ada yang laptop ya nah nanti bisa share ya selfie atau siva you have ten minutes only boleh silahkan dimulai ya saya cek ruangan yang lainnya ok Miss thank you ok Miss review ya jadi silahkan pilih Helen, Sinta, Sinar, and Adawiyah ya silahkan pilih film nya review nya lalu pilih satu ada yang pakai laptop gak ya Sinta or Helen nanti bisa diketik ya nanti tinggal langsung share screen saja ya dari review nya you only have ten minutes ok ok Miss ok any question paham no Miss ok baik saya cek ke room sebelah dulu ya sekretaris ok gimana masih milih sekretaris sama ketua nya ini ya sekretaris nya itu kalau bisa yang pakai laptop biar dia bisa langsung ketik review nya gitu ya so ok so you only have one ok you only have one oh sorry one one film only cukup satu aja gak usah ini panjang-panjang ya silahkan diskusikan ten minutes ya ok see you baik gimana sudah ketemu ketua dan sekretarisnya udah ada belum nih diem-diem ini Ayu Salsa Lumia Rizky yes Miss ok sudah ada ketuanya siapa belum kok belum sih kenapa masih malu-malu coba pilihlah dulu who is the leader sekretarinya gini anyone use laptop yang sekarang pakai laptop siapa yang sekarang Zoom nya pakai laptop siapa Ayu ya oh Salsa pakai handphone oh Salsa pakai handphone or anyone Romia Rizky Mega ah enggak Ayu oh pakai laptop ya oh maksudnya Salsa pakai laptop yaudah Salsa bisa jadi sekretaris ok ketuanya siapa nih ketuanya itu enggak bukan yang jelasin nanti Miss tanya-tanya sama ketuanya have you choose your one favorite film pilih satu aja coba kalau Ayu menyarankan film apa are you Titanic Miss oh Titanic ok Salsa what do you like Titanic Miss ok Titanic berarti Rumia and Rizky Mega sama do you also agree with Titanic ya ok nah ok coba sekarang coba sekarang sedikit saja buat 3 paragraph review tentang Titanic ya you only have 10 minutes cuma 10 menit nanti eh yes ok thank you artika kok not join oke ok 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 Terima kasih. 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 Watch. Watch. Terima kasih. 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 siapa ayo one two three go okay we decided to review a movie from doraemon okay the title is named by me the genre is animation uh in the suburb of some birth of tokyo there's live a boy about 10 years old a person named is sewashi appeared in the front of him a descendant of nobita found generation in the 22th century and doraemon the guardian robot kept in the 22th century who helped people 22nd century who helped people with the secret his secret gadget so why she feels that his family is suffering because of the 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 depth that nobita lived to his generation and in in order to change this destruction future she said he said doraemon has nobita guardian in order to give happiness to his future and doraemon is not happy with it we um we like the movie because that tell us a relationship between nobita and doraemon it's really touching and so pure this movie also remind us about our friends friends relationship we recommended for the people to watch with their friends or family at cinema or netflix okay very good can you give applause boleh pakai dan mau pakai emot juga bisa okay thank you for group three okay so but before that let me just discuss first eh discuss first sepertinya ada yang salah sedikit nih tadi ada kita sudah kita bahas present tense kok tulisnya we like kalau weekend dia pakai S atau tidak kalau lainnya ayo no no sebenarnya actually if you use Microsoft Word sudah membantu loh kalau misalnya di merah-merahinnya ya di garis-garis-garisnya berarti sebenarnya grammar kalian itu salah nah terus katanya because that tell big deadnya itu ngomongin siapa storynya kan ceritanya ada berapa ceritanya cuma ada satu iya so that's why tellnya harus pakai pakai S coba ditambahin S pasti hilang garis hijau nya itu nah yes yes oh my god that's why your actually your Microsoft Word really help you justru ketika kalian nemuin garis-garis itu aneh kecuali nama ya kalau nama memang mereka tidak terdetect nah terus ada lagi it really touching loh hijau kan itu salah kan nah touchnya apa iya touchnya harus pakai S kan kita lagi belajar present tense jadi it really touch ya pakai S with S touches oke and so pure this movie also touchnya pakai S coba nah touchnya pakai S remindnya juga salah gitu ya oke but so far that's very good ya tapi jangan lupa cek lagi di grammaticalnya ya oke kita coba lihat dulu dari grup yang lainnya thank you very much for the first group ya group three you are very great boleh stop dulu share screennya thank you Dini Wulan Astrini Hikma Hastrini and Winnie thank you next group ayo grup mana lagi nih which group group two miss group two okay who are the member Sinner Sinar Bulan Sinar Sintayosi Sintayosi Helen Angelita Helen Afifah Afifah terus Artika Artika ya oke you can start to share boleh silahkan langsung share Helen ya mau share ya Sinner Sinar oh Sinner ya oke oh you share with your handphone ya that's okay that's okay oh you you're showing my face okay that's okay okay I will read our discussion about film the title of boys before flowers drama 2009 boys before flower is the famous drama from the South Korea this drama I want to tell about when from bully bully bullying bullying someone can be falling in love Gu Junpyo comes from the rich family and he is quite arogan he is also has gang name F4 Gem Jandi is an ordinary girl and her family have small business laundry at the school she she always get bullying from Gu Junpyo until at the moment Gu Junpyo falling in love with Gem Jandi we think this drama is really heartwarming when Gu Junpyo and Gem Jandi fight for their love and be optimistic can be together even we know that Gu Junpyo family does not support their relationship everyone must to watch this K drama even just once in their in their life this drama also has some version in every country like in Japan China Thailand and also in Indonesia version okay very good for the second group okay yeah meskipun see this drama tell okay see the first paragraph katanya this drama tell dramanya ada berapa satu berarti harusnya tellnya pakai S pakai S ya about when from bullying someone oke yang lain yang grammar grammar yang lain bisa nggak perbaikin ya kita fokus dulu di present tense tuh be sama personal pronoun oke oke and he is quiet Oregon bener ya sudah nulis to be lalu ada to he personal pronounnya menggunakan to be is nah he is also has gang has itu verb maka kalau sudah ada verb has sama has gitu ya isnya tidak diperlukan lagi jadi sebaiknya ditulisnya nah he also has he also has a gang named effort seperti itu ya itu udah bener juga jadi is an ordinary girl betul nah her family keluarganya ada berapa satu satu berarti harusnya pakai apa verbnya iya iya harusnya her family nya menggunakan has gitu ya oke has small company school she always she nah itu jelas tuh she always ayo iya 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 harusnya pakai S ya gets oke gets bullying oke at the moment ya fall in love with okay ya yang lainnya nanti bisa kita perbaik cek lagi ya oke so far thank you very much second group you are great applause saya kasih reaction dulu nih oke next group two more group yuk dua grup lagi kita first group who are the member for first group Trisno Siva Nadia sama Nadia and ayo siapa lagi nih Nadia, ada Ranti ya Ranti ada Shelby sama Siva ya, oke let's go let's read the text oke oke okay the film Signal the genre is comedy and drama this film was released on December 20 28 2017 next this film will focus on the life of the mother named Ellen Adinia who works as a famous lawyer of this time consuming job Ellen often doesn't have time for her only daughter Kiara Kiara then sets Kiara into a rebellion teenager this feeling this feelings of this feeling of long lines is getting worse when Kiara okay 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 Agatha Ninnit El Karim Ellen's mother dies of her attack even though even though Kiara was very close to his science childhood not wanting not wanting Kiara to hate her even more to take Kiara on percussion at the suggestion of the physiologist this is all for she of returning the quality the quality time that Kiara has been extracting from her mother the separation in Sumba also made Kiara feel again to happiness she had he returned home with Susan okay but not with Ellen okay okay due to her vacation leave okay mungkin bisa langsung ke bawahnya Trisno langsung part terakhirnya okay moral message we give five stars for this film because it has many more respecting time respecting parents and not giving up in pursuing dreams okay thank you Trisno for reading this you have done great tapi miss rasanya agak aneh karena it's not based on our organization ya tadi kita janjinya coba mungkin tadi lupa nyata ya di organizationnya harus ada judulnya oke betul sebenarnya the filmnya gak usah ditulis lagi judulnya apa difficult signal komedi 2017 oke the first paragraph you tell the story of the film oke udah betul nah second paragraphnya itu langsung saja menurut pendapat kalian gitu jadi gak usah lagi ini soalnya first paragraph second paragraph sampai third paragraphnya cerita tentang filmnya semuanya tidak ada pendapat kalian disini ya jadi ini masih kurangnya pendapat kaliannya ini tidak ada di paragraf yang kedua ya semuanya cerita tentang filmnya saja nah kalau ini tidak bisa dibilang review film ya karena kurang pendapat dari kita karena ini lebih ke ceritanya semua kan not wanting Chiara to hate sampai ceritanya Chiara went alone to calm herself jadi ini semuanya sekedar ceritanya saja ya masih kurang pendapatnya nah terus yang terakhir ini lebih ke moral message-nya bukan pendapat kali ini saran gitu nah kalian kira-kira menyarankan atau tidak untuk menonton film ini gitu ya kurang di organization-nya ya oke thank you group one and the last group oke grup terakhir nih grup siapa halo halo miss oke silahkan siapa siapa saja angkotanya grup four riski ayu rumia riski ayu rumia salsa bila ya ya oke silahkan terakhir nih bisa share screen ayu oke please read directly yuk langsung baca nih the title film is titanik genre film is romance the film was made on november 1 1 1 1 1 1 8 9 97 97 the film tells a different story about the love story between jake and rose play leonardo dicaprio and which stems from social status about the rms titanic which which sank on its maiden voyage on april 15 8 1 1 1 19 12 19 12 in my opinion this film really amazed the audience with the totality of the acting and the storyline which is based on the true story you have to watch the titanic movie maybe you won't get it in cinema game but you can watch this titanic movie via youtube or movie link oke very good yeah very good for your explanation betul ya judulnya gendernya romance filmnya terbuatnya kapan storynya meskipun pendek juga lumayan pendek nah ini jangan my opinion sebenarnya karena tadi kan rame-rame bukannya ayu sendiri atau siapa sendiri nah harusnya kita pakai apa in personal pronounnya menggunakan apa we ya kalau we kalau kepunyaan berarti menggunakan apa bukan we tapi our our ya harusnya ditulisnya in our opinion this film this film really amazed the audience with the totally okay which is okay very good menggunakan to be is ya and then the film is tells nah the first paragraphnya boleh gak sudah pakai is pakai tells lagi pakai to be pakai verb lagi ayo boleh gak di double seperti itu gak boleh gak boleh jadi harusnya yang dihapus yang mana is atau tellsnya is iya jadi tidak perlu menggunakan to be lagi kalau sudah ada verb tellsnya gitu ya oke tellsnya sudah benar menggunakan s tapi tidak perlu ada is ada to be nya disana okay so far for the others yang lainnya betul ya oke nanti we will discuss it again okay thank you Ayu you can stop sharing oke